Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,04% dengan total market cap mencapai di 1,67 triliun USD dengan penurunan lagi bitcoin dominance sebesar 0,32% dan peningkatan volume sebesar 11,7%. Nah, mulai dari ini sepertinya gue akan coba pisahkan bitcoin, ethereum dengan alts yang lain, karena ada beberapa yang minta alts yang lain untuk dijelaskan lebih detail secara pairingnya, jadi biar lebih banyak, gue putuskan untuk pisahkan BTC ethereum, kita gabungin jadi satu, ini yang the big market cap-nya lah ya Nah, sisanya kita akan bahas alts lebih banyak nanti di sore Oke, nah kalau kita lihat di sini, untuk bitcoin terjadi peningkatan sebesar 0,88% dalam 24 jam terakhir Sementara untuk ethereum terjadi koreksi sebesar 0,11% Nah, tetapi beberapa alts yang lain, ada yang seperti Solana dia ngepump lagi 6% XRP dia rally 3,78 Topolkadot dia ngepump lagi 7,27 dan seterusnya Nah, untuk yang ini ya, selain dari BTC ethereum, kita akan bahas nanti sore di video kedua ya Oke, nah seperti biasa gue ingatkan bahwa sekarang TCI sudah aktif di X atau di Twitter Buat lo yang belum follow, silahkan follow di etoshi cryptoindo, di mana kita akan membahas Sekarang satu yang berhubungan dengan crypto Bentuknya bisa analisa, news dan juga memes ya Oke, sekarang kita akan lanjut ke economic calendar Masuk ke GMT plus 7 seperti biasa Untuk hari ini, tanggal 26 Desember hari Selasa Holiday, seperti itu bisa di sini Ya, banyaknya Walaupun ada juga sih, yang kayak Jepang ada tetap US juga ada, tapi hanya di bintang 2 dan bintang 1 saja Jadi pada hari ini kita bisa lebih fokus ke technical analysis Nah, untuk besok Untuk besok itu berarti tanggal 27 Desember Nah, tanggal 27 Desember ini Dari US itu sama ya, belum ada yang terlalu penting juga Jadi kita bisa lebih fokus ke TA Oke, today's video is brought to you by BingX Dimana sekarang, atau lebih tepatnya di bulan ini BingX sedang ada Christmas Carnival Yang hadiahnya itu bisa mencapai 1 juta US Dollar Artinya sekitar 15 miliar rupiah Gimana cara ikutannya? Simple Di sini berlangsung dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 31 Jadi memang sesuai dengan temanya Temanya Natal, Christmas Nah, kalau kita di sini ada beberapa bagian Yang pertama adalah di sini ya Dimana kita akan bisa membuka si hadiah kita nih di sini ya Kita buka, tentunya kita bisa registrasi juga Jadi ini untuk orang yang belum registrasi di BingX Kalian yang buka di sini akan bentuknya jadi ya ke registrasi Nah, selanjutnya juga di sini akan ada event Untuk trading secara individual dan juga secara tim Untuk detailnya kalian bisa baca di sini ya Sekali lagi, ini eventnya bisa mencapai 1 juta US Dollar secara hadiah Buat lo yang tertarik silahkan bisa Ya, tentunya kalau kalian belum punya akun Gue sangat sarankan langsung menggunakan yang di sini ya Yang Unwrap Box supaya bisa mendapatkan extra dia lagi ya Jadi kurang lebih seperti itu untuk event BingX di bulan ini Nah, selanjutnya kita akan masuk ke news News ini datang dari Hong Kong Di mana banyak industri leaders, tentunya industri leaders dari kripto ya Melihat Hong Kong ini jadi the next Bitcoin ETF hub Nah, buat lo yang sudah nonton DCWT dari kemarin-kemarin Sudah dengar bahwa Hong Kong bilang mereka siap ya Membuka tangan mereka untuk orang-orang yang mau meng-apply Bitcoin ETF spot di Hong Kong Nah, ini buat lo yang mengikuti DCWT dari 2022 Dua, gue udah bilang ya Ini salah satu teori awalnya itu dibuat oleh Raul Pell Raul Pell bilang kemungkinan besar Ini US akan off-regulation Sehingga membuat orang-orang malas dengan US Dan mulai bergeser ke Asia Dan ternyata Yang menggeser posisi US Sepertinya atau lebih tepatnya Yang akan menggeser posisi US adalah Hong Kong di sini Which is good Nah, selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter Ini ngomongin apa? Simple banget ya Sekarang sudah ada konfirmasi dari Fox Business ya Menyatakan bahwa Semua ya Semua spot ETF untuk date dan final amendmentnya itu adalah tanggal 29 Desember Jadi buat yang mau ikutan wave ini SEC menyatakan harus sudah diajukan semuanya ya Data-datanya lah kasar seperti itu Nah, yang besar 10 Januari akan menjadi tanggal dimana itu akan diketok Di-approve atau tidak Secara kemungkinan besarnya adalah di-approve Buat lo yang nggak tahu ya BlackRock itu udah ngajuin 300an lebih kalau nggak salah ya 300an lebih ETF spot Bukan cuma ETF spot sih Tapi ETF in general ya Nah, guess Berapa yang pernah ditolak oleh SEC? Jawabannya adalah hanya 1 Jadi post ya secara probability-nya ya 1 banding 300an lebih lah Ya Untuk gagal diterima ya Tetapi untuk probability diterimanya sangat besar Nah, selanjutnya kita akan geser ke TA kita Untuk Bitcoin kita bisa di sini Kondisinya Oke lah ya Walaupun 43.258 kemarin gagal dipertahankan tanggal 24 Dia berhasil bounce di MA20 Dan kembali di Liklus di atas dari 43.258 Nah, PR dari Bitcoin apa nih? PR dari Bitcoin adalah bertahan di atas dari 43.258 Ya Nah, buat lo yang mungkin bersabar Kemarin sudah buka posisi short dari tanggal 21 Desember Akhirnya kena juga Berarti ya udah lumayan ya Udah profit berapa persen ya Ya, profit 2,12% Nah, not bad ya Untuk detail ini kita bahas di belakang lah Sekarang kita akan bahas makronya dulu ya Nah, untuk makronya kita bisa lihat di sini Secara TA Overall doing good MA20 masih menjadi support yang kuat Untuk di weekly Untuk di weekly itu Kita bisa lihat di sini Sekarang hari apa nih? Sekarang itu hari Selasa ya Berarti udah kemarin close Nah, kemarin Tanggal 25 waktu Natal sudah close Dan kita bisa lihat Lagi-lagi udah bullish candle lagi Nah, tetapi Sorry, bukan bullish lah ya Ya, well, technically maksudnya bullish Tapi kalau kita lihat di sini Ini adalah suatu pola spinning top Artinya walaupun cenderung bullish Ini terjadi kebingungan di market Nah, sekarang pertanyaannya udah bingung Apakah akan lanjut ke atas Atau ke bawah ya Lagi-lagi kalau gue melihatnya apa Koreksi segini dengan movement segini besar Kayak kurang cukup Kurang cukup ke bawah lah gitu kesannya ya Tetapi kita harus juga tetap mempertimbangkan Kadang-kadang ya Kalau di awal banget dari bull market Itu bisa kayak gini Thread, koreksinya kayak kurang Konsolidasi lanjut lagi Gitu ya Jadi, walaupun secara Ya, kalau dari trend terakhir Butuh koreksi yang lumayan Tapi kita harus siap juga dengan possibility seperti ini Ya, possibility bahwa Dia ke atas Koreksinya dikit Konsolidasi Eh, naik lagi Gitu ya Walaupun lagi-lagi Kayak gini tuh jarang banget Nih ya, bahkan event-event seperti ini pun Apa yang terjadi? Koreksi signifikan Jadi, kalau gue pribadi Tetap ya Jangan berharap ke satu anomali Begitu Kita berharap lebih ke normanya seperti apa Ya Normanya setelah rally besar Apalagi sampai ratusan persen Ya Apa yang terjadi? Koreksi besar juga Ya, bisa 20 Ya Belasan sampai puluhan persen Begitu ya Oke Jadi kurang lebih seperti itu Untuk Bitcoin Ya Yang penting satu Kalau sampai terjadi koreksi signifikan Jangan tembus dari bull support band Nah, bull support band itu sekarang sudah semakin mendekat lagi Sekarang tempatnya itu ada di angka 35.290 Sampai 33.156 Ya, jadi kalau mau koreksi Ya, nggak apa-apa ke sini Tapi yang penting jangan tembus Kalau tembus Klik-klik di bawah Itu PR ngulangnya cukup bikin sakit hati Ya Jadi harapan gue Kalau sampai koreksi signifikan Kesini Mantu Nah Kalau itu udah mantu Jauh lebih tenang Ya, jauh lebih tenang Karena kalau Apa ya Kalau sampai dia tembus Retest sebagai resisten Ke reject dan boom Ke bawah Wah, siap-siap Itu ngulang PR-nya Males lah Pokoknya malas banget Ya Jadi semoga Bull support band ini bisa Seperti di sini Seperti di 2000 Berapa nih 2000 Ini harus dibikin logaritmik Biar lebih jelas ya Kita bikin logaritmik Di mana logaritmiknya Kita bikin logaritmik Aduh Cara bikin logaritmik Jadi sedikit beda Sebentar Coba cek dulu ya Jadi beda ya Dulu cuma tinggal di klik Gampang di sini Oh ini ya ampun Nah Kalau kita lihat di sini Nah harapan kita adalah Dia itu seperti di Apa namanya Dua cycle sebelumnya Di mana Kalau kita lihat di sini Ini Bull support band Oh ini Nggak kelihatan Nah Harapan kita adalah Supaya dia seperti di sini Jadi saat dia rally Koreksi ke sini Mantul lagi Ini enak banget Kalau lu Lihat Apa namanya Ini jadi dia setiap kali di overbought TP Turun Akumulasi lagi Terus gitu keulang Lu kebayangnya sih Berapa persen profitnya Jadi lagi-lagi Ini the best bull market ever Menurut gue Dari 2015 Sampai ke 2017 Semoga Kali ini Bull marketnya juga sama Rally Rally Koreksi ke bull support band Udah koreksi Mantul Rally lagi Atau nge-pump lagi Udah nge-pump Koreksi lagi Aduh Itu enak banget Buat TP dan Akumulasinya Oke Jadi kurang lebih seperti itu Untuk bitcoin Dan selanjutnya Kita akan geser Ke index dollar Untuk index dollar Kita bisa disini Overall Sesuai dengan harapan kita Kalau kemarin Kita bisa disini Tanggal 25 Ini literally Kayak nge-doji aja ya Ini gak tau marketnya Open gak ya kemarin Kayaknya jangan-jangan Gak open ya Nah sekarang tanggal 26 Udah open lagi Kalau kita lihat disini Kalau gue pribadi gini deh Kita Expect aja Kita expect Ada kemungkinan Naik ke atas Ya pasti gak Gak ada yang pasti sih Tapi Kadang-kadang Index dollar tuh Suka ngasih sedikit Surprise nih ya Nah Kalau sampai dia naik Harapan gue gini Dia naik Dia ke reject 1 2 disini Nah Dia bisa lanjut ke bawah Dan mulai retes ke 1,027 Ya Itu harapan gue Untuk index dollar Dan secara makronya In general Gitu Ya Oke Selanjutnya kita akan geser Mungkin langsung aja Ke bitcoin dulu ya Secara TA nih ya Nah Untuk bitcoin Ini sorry Indice Nah ini Oke Nah Untuk bitcoin Kita bisa disini Artinya By limit pertama Kembali aktif Ya Jadi by limit pertama Itu di angka 43.298 By limit kedua Di MA20 Ya Yang which sudah kena Dua-duanya kemarin ya Dan by limit ketiga Di angka 41.204 Ya Nah gue putusnya Sudah mulai jadi lagi By limit Karena Kalau kita disini MA20 Sudah mulai turun Kesini Ya Nanti kalau lebih mendekat lagi Sudah kita satuin Tapi for now By limit 1 2 Dan 3 Ya Nah Untuk posisi future Seperti yang gue sudah katakan Di depan Congratulations Buat lo yang sudah bersambat Di tanggal 21 Desember Ya Sampai sekarang Berarti sudah 5 hari nih Di hold Ya Akhirnya sudah Kena target TP juga Ya Nah target TP nya Disini Berarti kena 2.19% Not bad Not bad Ya Nah buat lo Yang sudah Buka posisi long juga Ya Atau sudah nunggu posisi long Ya sudah kena juga harusnya Retest 1 Retest 2 Di angka 20 Target TP di 43.258 Dan Sudah juga berarti Mengantongin profit Sebesar Ya kalau disini ya Berarti 0.63% Not bad Not bad Not bad Ya Nah itu untuk posisi long Untuk sekarang Karena terjadi Reclaim disini ya Apabila terjadi Retest 1 Retest 2 Di angka 43.258 Sebagai support Kita bisa buka posisi long Dengan target TP Di angka 44.255 235 Itu untuk yang lebih agresif Ya Kalau lo mau sedikit Lebih konservatif Bisa pertimbangkan disini nih Ya Nah Struktur baru Yang terjadi Di 22 dan 23 Desember kemarin Kemarin resisten nih Jadi ada possibility Ini akan menjadi resisten lagi Begitu ya Jadi kurang lebih seperti itu Untuk shortnya otomatis Tinggal kita balik logikanya Retest 1 Retest 2 Di 44.000 Lah ini kalau kita bulatkan ya Kita bisa buka posisi short Dengan target TP Di angka 43.258 Itu untuk Bitcoin disini ya Nah Selanjutnya Untuk Ethereum Untuk Ethereum Dia kemarin itu Setelah tanggal 23 Desember Gagal mempertahankan 2317 Dia jebol ke bawah Dan Arguably MA20 Berhasil menahan lah Walaupun Jujurnya ini sedikit tembus Kurang rapi lah Jujurnya ya Nah untuk posisi spotnya Artinya Kemarin kan By limit pertama itu Ya memang di MA20 sih ya Jadi By limit pertama Untungnya masih aktif sekarang Di MA20 Tepatnya di angka 2266 By limit kedua Di angka 2232 Dan By limit ketiga Di angka 2.142 Yaitu MA50 Ya Itu untuk posisi spotnya Untuk posisi features Kita bisa disini Kemarin itu reclaim Ya karena jebol tipis disini Hari ini retest pertama Kita lihat apakah hari ini Dilikusnya di atas Di bawah Dari MA20 Apabila di atas Dari MA20 Kita bisa limit Posisi long disini Retest kedua Otomatis kita dapat Posisi long Ya Nah target tpnya dimana Target tpnya di angka 2317 Untuk posisi short Tinggal kita balik logikanya Retest 1 Retest 2 Di 2317,9 Kita bisa buka posisi short Dengan target tp Di MA20 Ya Oke Jadi kurang lebih seperti itu Untuk BTC dan Ethereum Selanjutnya Ya nanti sore Kita akan bahas Mengenai apa Alts yang lain Supaya Yang pada request Alts-alts yang lain Bisa kita Masukkan semua Lumayan nih Ngurangin 2 Jadi bisa nambahin 2 slot Buat Pair alts yang lain Begitu Ya Jadi buat elu Yang nunggu-nunggu Untuk pembahasan alts Stay tune Kita akan bahas Nanti sore Seperti biasa Jangan lupa 3 golden rule Dari TCI Gue sekarang bilang 3 golden rule Dari TCI Untuk investing in general Bukan cuma crypto Yang pertama adalah Jangan pakai uang panas Yang kedua Jangan over leverage Dan yang ketiga adalah Berpikiran jangka panjang Ya Karena kalau Lo terlalu pendek Berpikirnya Profit sejam ini Profit sehari ini Nah Itu biasanya Malah bukannya Tambah profit Tapi boncos Bang Kalau lo tau Udah pernah Ngerasain ya Pengen target Sebulan Sehari Profit berapa persen Ujung-ujung Cimal kebalikannya Ya Ini bikin tenang Nggak usah Nggak usah di target Target Malah lebih profit Oke guys Jadi itu adalah Akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini Dan jangan lupa Bagi kalian yang merasakan Manfaat dari segmen ini Jangan lupa untuk share Ke teman-teman kalian Dan apabila Lo pengen Men-support Channel kita Ya TCI Jangan lupa Untuk menggunakan Link referral kita Di bawah Nggak wajib Ya Tetapi apabila Lo menggunakan Link referral kita Di bawah Ada macam-macam Dari Bybit Huobi Maxi Tokocrypto Dan banyak lagi Ya Walaupun nggak wajib Tapi kalau Lo menggunakan Link referral kita Lo secara langsung Membantu Perkembangan dari TCI Dan satu lagi Jangan lupa juga Untuk join Telegram group kita Dimana kita bisa Ngobrol-ngobrol santai Mengenai dunia Cryptocurrency Secara dua arah So Jangan lupa untuk like Subscribe Click the bell icon And see you on the next video